Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami warga negara Indonesia ada di Malaysia Kami menghimbau kepada Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo Subianto Kami mengharap belas kasihan Bapak Prabowo kami ada di Malaysia Sekarang sedang kelaparan lah istilahnya orang Malaysia Walaupun dikasih cuti dia dapat duit, dapat jatah Kalau warga negara kalau gak kerja yang gak dapat jatah, gak dapat makan Kami mengharap belas kasihan Bapak Prabowo Pertahanan Republik Indonesia yang ada di Indonesia Tolong kami ambil ke Malaysia Karena kami disini terlantar terutama bahan di bidang makanan Terutama duit apa semua sudah terlantar semua Ini Kerajaan Malaysia memberi cuti 12 hari ini diperpanjang lagi masa cuti Jadi kami kepada Bapak Prabowo Menteri Pertahanan Republik Indonesia Kami mempun ambil kami kesini dengan keluarga masyarakat indah yang ada di Malaysia Kami memopon sangat-sangat memopon kepada Bapak Prabowo Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sama Jokowi tidak Sama Jokowi tidak Itu saya penuh untuk Prabowo sampai nyawa jadi taruhkan Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sama Jokowi Kali ini kita akan membahas tentang Tentang TKI di Malaysia Tentang TKI di Malaysia Yang sangat krisis Balen pun tak ada yang mau hidup Pelagunan pun tak ada yang mau pilih Karena Malaysia sekarang make a clear down ya? He lost down I'm sorry, saya tebal lagi Sekolah sudah ditanggung nanti Lalu itu lagi Nah, jadi bagaimana pendapat anda untuk Yang kedepannya bagaimana ini? Masa ini menaikkan segalanya Luangan kita, kamu berpaksa Luangan balik? Luangan balik? Luar rumah itu tidak boleh Bagaimana untuk para cekawi Bisa hidup di luar tawang Luang pun sudah habis ya? Mau kerja Oke guys, karena dia itu kena virus Saya mau review Kak Kak quien marah Kak Saya mau review Kenapa ini? Dekat, deket, deket Bagaimana? Terima kasih Terima kasih Tadi ini kita akan review untuk Pertanian lainnya Untuk saya kali ini cukup sampai disini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Oke